Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin gak mau dapetin t-shirt spesial kontributor sekeren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror.gmail.com Kami tunggu! Halo semua, perkenalkan nama saya Dipo. Pada cerita kali ini, saya akan berbagi pengalaman pribadi, khususnya pengalaman horor. Oke, berawal dari kisah asmara saya, kenal dengan seseorang yang berasal dari kota Malang. Tapi dia bekerja di kota Menjokerto, disebut saja dia. Saya kenal dia juga cukup lama sebelumnya, tapi saat itu masih belum bisa bertemu orang tuanya. Ya, karena awal-awal kita masih menjalin hubungan, kontak dengan orang tua masih bilang cukup sulit, karena kotaku dengan kota dia cukup jauh. Kota aku itu kota Gersi, sedangkan kota asli dia kota Malang, sedangkan dia bekerja di Menjokerto, seperti itu. Terus, beberapa minggu kemudian, saya mencoba bertanya ke dia, apakah dia mau atau sanggup memperkenalkan saya kepada orang tuanya? Ya, namanya laki-laki, harus berani tanggung jawab, harus berani bertemu orang tua. Akhirnya, kami sepakat berangkat pada hari Kamis. Nah, kenapa kok hari Kamis? Ya, karena pada saat hari itu, kita sama-sama punya waktu yang dibilang cukup longgar lah. Cerita di sini, saya sudah memasuki area Malang bagian selatan. Saya tidak menyebut daerah mana, yang penting bagian selatan. Ya, seperti itu tadi, jika dilihat di Google Maps, semua berwarna hijau, biru, gitu. Jarang ada kerumunan. Saya sedikit merinding sih, awal masuk daerah situ, waktu memasuki area selatan, dia selalu menunduk, tidak mau menjawab omongan saya. Pikir saya sih, dia itu kayak malu, masih malu-malu. Ya, kita kan juga jarang bertemu. Di sisi lain juga malam hari, mungkin dia takut atau gimana. Ya, pikir saya positif, saya berpikiran seperti itu. Saya tidak beranggapan aneh-aneh. Di hutan sepi penduduk, kita berdua yang lewat jalan seperti itu. Kita berdua dalam konteks manusia yang terlihat, bukan yang tidak terlihat. Kalau sejenis astral, mah, mungkin banyak sekali. Dari sini, saya tidak curiga, karena dia diam. Saya selalu membuka pembicaraan, agar dia tidak takut atau rasa malunya itu hilang. Eh, tiba-tiba dia menangis di punggung saya. Di situ, saya spontan. Langsung saya berpikiran yang enggak-enggak. Saya kan, apa namanya, kayak di film-film horror gitu kan. Kalau di kejadian seperti itu, entah itu kesurupan, atau entah itu ketempelan, atau gimana, saya juga tidak tahu. Di sisi lain, melihat kanan-kiri juga hutan. Saya merinding, tapi saya tetap melanjutkan perjalanan. Kemudian, dia menyuruh saya untuk putar balik, mencari tempat yang agak ramai. Saya berpikir, selama saya perjalanan ke bagian selatan ini tadi, enggak ada kayak tempat ramai. Kemudian, dia menuju arah, di situ ada masjid. Oke, saya ikuti. Kemudian, saya di situ bertanya ke dia, kenapa, ada apa, kamu kok nangis. Kenapa kamu takut? Saya bilang gitu. Saya berusaha merenangkan. Saya berusaha mengajak dia berbicara agar pikiran yang dibawa itu tidak terlalu tertekan. Terus, dia bilang, ternyata, di bawah motor saya, ada sosok pocong. Saya pakai motor metik soalnya. Saya pakai motor metik, tahu kan? Motor metik di bagian kaki kan ada tempat yang cukup buat boncengan. Biasanya kan anak-anak kecil kalau dibonceng sama orang tuanya kan di depan yang apa namanya kaki, yang buat bijakan kaki kan masih ada space buat duduk atau gimana kan. Dan pocong itu selalu menghadap ke saya. Saya tidak tahu, saya tidak tahu apa-apa. Ini katanya dia, katanya dia. Saya juga tidak tahu. Dengar cerita seperti itu, saya langsung branding. Saya langsung takut. Tapi, saya tetap lanjutkan perjalanan. Saya tahu kenapa dari tadi dia diam. Saya ajak ngobrol, tidak mau jawab. Kalau dia ajak ngobrol, jawabnya, hehehe. Itu yang membuat saya curiga. Ternyata, ada sosok pocong yang duduk di bawah. Yang di sebelah kaki saya, itu ada pocong yang menghadap ke saya. Bayangkan. Kalau seumpama saya bisa lihat, mungkin, aduh. Oke, saya berusaha menenangkan diri saya. Saya juga berusaha menenangkan dia. Oke, kita sepakat. Lanjut perjalanan. Saya tidak mau nanti orang tuanya berpikir yang tidak. Orang tuanya nanti cari. Kan saya sebagai laki-laki juga bertanggung jawab. Tentang semuanya. Yaudah. Saya sepakat buat lanjut perjalanan. Dia, saya suruh pakai headset agar rasa panik dan takutnya itu sedikit hilang. Sesampai di situ, saya mengalami kejadian lagi. Saya kan tidak tahu loh, arah jalan pulang ke rumah dia. Saya juga beda kota sama dia. Otomatis, saya menyuruh dia. Buka matanya. Saya tepuk lututnya. Saya tanya. Ini arah mana yang harus saya ambil? Kanan, kiri atau lurus? Kan di situ ada perempatan. Nah, tiba-tiba dia itu menyuruh saya untuk lurus. Di situ saya curiga. Di situ saya merasakan bau, aroma bunga. Kayak semacam di makam gitu loh. Baunya pekat banget. Pasti pada tahu kan? Kalau kita lewat jalan makam atau yang ada bunga-bunga yang di makam itu pasti baunya kan tidak asing lagi buat hidung kita. Seperti itu yang saya cium. Sedangkan, dia itu tidak cium sama sekali. Dia salah jalan ternyata. Sebenarnya, yang sebenarnya jalan itu arah kanan. Saya sudah lihat pelakat. Bahwa itu arah kanan. Saya ya nggak tahu. Saya ikut dia. Kalau lu, yaudah lurus aja. Saya disuruh putar balik. Putar balik. Salah jalan, salah arah. Kita ambil jalur kanan tadi. Oke. Saya turutin dia. Saya ikutin. Kemudian, tidak beberapa lama. Lampu motor saya itu tiba-tiba mati. Lampu motor saya tiba-tiba mati. Saya nggak tahu. Padahal Pagi Itu sudah saya ganti. Semuanya sudah saya servis. Entah kenapa. Waktu perjalanan seperti itu. Ada gangguan. Ada kejadian yang sedikit aneh. Saya pikir saya mungkin Lampunya panas atau gimana. Saya nggak tahu. Terus saya berhenti dulu. Saya lihat. Saya pakai flash HP. Saya lihat. Lampunya nggak apa-apa. Biasanya kalau lampu yang Nggak hidup. Atau yang mati ini. Kan biasanya warna hitam. Ya kayak kebakar gitu loh. Lampu Lampu Motor. Tapi di sini nggak ada. Sekelarnya Saya cek Juga Nggak ada apa-apa. Masih normal. Kemudian Saya nggak ambil pusing. Daripada kelamaan. Nggak ambil pusing. Saya naik. Motor dia suruh Naik. Saya ambil HP. Kemudian flash. Flash HP saya itu. Saya apa namanya. Saya hidupin. Buat Lihat Depan. Buat lihat ke depan. Dia Menangis. Ke punggung saya. Saya tidak tahu Apa maksudnya dia seperti itu. Nah. Yang namanya flash HP. Sama lampu motor. Kan beda jauh. Kan. Apa namanya. Nyorotnya. Ya. Di situ agak remang-remang. Ya. Lampunya sendiri. Di situ. Lampu. Jalannya. Jaraknya itu 500 meter. Baru ada lampu. 500 meter. Baru ada lampu. Seperti itu. Itu membuat saya. Sedikit takut. Bukan. Masalah. Ada. Makhluk inilah. Makhluk itu. Yang saya takutkan itu. Kayak. Begal. Atau. Jenis. Kriminal. Itu yang saya takutkan. Kemudian. Dia. Menepuk bunda saya. Tambah kecepatan. Dia bilang gitu. Tambah kecepatan. Oke. Saya tambah kecepatan. Kenapa. Tapi saya tanya. Kenapa. Kamu tahu. Motor. Motor kamu. Lampunya mati itu. Bukan karena rusak. Atau gimana. Kamu jangan takut ya. Kamu jangan. Tiba-tiba kaget. Di depan kamu. Itu ada pocong. Yang duduk. Di setel kamu. Tapi dia membelakangi kamu. Bayangkan. Betapa horornya. Saya. Melihat depan. Itu berarti. Sama halnya. Saya melihat. Punggung pocong. Di situ. Saya langsung. Tama kecepatan. Lampu flashnya. Saya. Tetap saya hidupkan. Tapi saya. Tama kecepatan. Nyetir. Jadi tangan satu. Satu kilo. Sebelum rumah dia itu. Lampu. Motor saya. Tiba-tiba hidup. Tiba-tiba hidup. Waktu yang kesasar tadi itu. Saya. Sudah. Merasakan. Atau mencium. Bau-bau. Aroma. Bunga makam. Dan kemudian. Sesampai saya. Sesampai. Saya. Di rumah dia. Saya dibilang. Jangan. Pulang. Malam lagi. Besok siang. Pulang. Karena yang ditakutkan. Kejadian seperti itu. Oke. Sampai disini dulu. Cerita horor saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see what I see?